Jokowi Dodo Ketemu warga kita juga tidak menyampaikan untuk nyoblos, saya juga tidak, saya juga tidak mengundang juga tidak, tidak ada ajakan apa-apa juga tidak, hanya mau ngomong warga. Jokowi menganggap Skype hanya mempermudah pertemuan antara dirinya dan warga Jakarta, selain dengan cara tetap muka langsung. Langkah pasangan Jokowi Ahok yang berkampanye via media internet langsung diikuti pasangan Fokenara. Memanfaatkan media sosial di internet untuk menajamkan visi dan misi serta melakukan sosialisasi pilkada putaran kedua dengan menyasar kalangan menengah atas dan kritis yang jumlahnya cukup banyak di Jakarta. Penggunaan berbagai media sosial via internet seperti Facebook, Twitter, website situs resmi, hingga menggugah karya di dunia maya banyak menjadi pilihan tim sukses cabut DKI. Selain mudah, murah, dan efektif, berkampanye di dunia maya juga tidak melanggar aturan pemilu. Selama itu tidak diatur di sana, tidak bisa kemudian PANWAS menganggap ini pidana pemilukan atau tidak. Yang diatur adalah dalam kampanye dilarang untuk misalkan menghasut, menghina, atau kemudian black campaign, atau kampanye luar jadwal. Itu kan bentuknya bukan kampanye. Lebih pada kreativitas orang. Cara kampanye yang telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang nomor 32, antara lain memasang atribut kampanye di ruang publik, dan menayangkan iklan berbayar di media elektronik dan cetak. Di beliputan Trans7. Terima kasih telah menonton!